Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Kami mencintai Julia Semoga kalian turut mendoakan Supaya kita bisa kecinjang lebih lanjut Kok jadi begini? Apa ini bang? Waduh Ini kurang ajar Udah pasti perbuatan cujali Tulangin nih gua cepetan Kalau lu kagam pulangin Aduh bisa mati Aduh 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 Rusakin 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 lah Rusakin Rusak Gua luk Gua gede gua terasa lu Gua gede ga Mentang-mentang itu rusakin Rusakin bener Rusakan Natals 苗 gede Rik Aduh Tuh, ma! Saya pulang tuh! Alah, ma! Lo dari mana lo? Om Bikinya pusing dia mikirin lo begini. Baru pulang hari gini, ya Allah nih anak. Bener banget jadi anak lo. Ngomong apa? Kan lo punya mulut. Kalo mau pergi. Tuh, nyala lo hape-pein sakit. Tiba gara-gara si Romi masuk TV. Lo yang kesel ayang-ayangan. Tuh, bapak ngomong jangan kenjeng-kenjeng apa? Kesel! Tapi ga tau apa-apaan juga. Lo dari mana aja si Leha? Dari mana lo? Aduh nyaka ga ke mana-mana. Dimana jalan-jalan doang. Ya jalan-jalan juga. Lo mau ga pantes. Anak kerempuan jalan-jalan ga ada arahnya. Lain cara ini, si buluk. Dimana kemana juga pantes. Ya udah, sekarang masuk. Makan dulu. Udah masak tuh. Lo makan semua. Enak aja lo, lo ngapain? Lo makan. Enak aja makan. Nih kerjaan gua, gantiin. Yang aja rusak siapa? Lapan lo yang mempelangin kanan gambing. Masa gue yang dandanin. Perut lapar kah? Ya ilah, perut lapar. Lo udah di lu, perutnya emang bangking begitu. Bukan lapar. Pokoknya itu kanan gambing biarsin sampe selesai. Paling-paling jadi adek lo. Pasang gue demenannya kali. Colek-colek. Biasa. Gimana bos? Udah begini nih liat. Babe sakit. Kita jadi sengsara bertiga. Ya bos. Saya teh jadi karunyaka si Babe. Gara-gara kita. Bos teh harus ngelakukan sesuatu bos. Gimana bos? Bener. Bener. Hei preman guburan. Aduh. Bacot lu dari tadi ga ada yang wangi. Usul lu ga ada yang bener. Ngoceng ga karu-karuan. Lu ga liat gua lagi mikir. Si bos lagi mikir. Masa mikir nyantai banget bos. Eh. Orang kaya mikirnya santai. Emang lo berdua orang susah kalo mikir jual kebon. Ya kok basi bos. Kita harus ambil tanggung jawab. Di pabrik tempe. Maksudnya si bos mau jualan tempe. Emang kenapa dateng tempe? Hah? Dosa. Bos. Malu dong. Masa pakaian keren. Wajah ganteng. Dagang tempe. Keliling kampung. Gengsi. Gengsi. Muka lu aja monyet ga malu ngeliat muka lu. Gua orang kaya bilang malu. Ini tanggung jawab. Sebagai anak muda. Kalo melakukan kesalahan. Harus berani menghadapi hukum. Kan gua mau jadi presiden bentar lagi. Hah? Presiden? Presiden yang kaya di TV TV bos. Susah ngobrol. Susah. Presiden tempe. Oh. Jadi kaya di perusahaan. Kaya direktur presiden gitu bos. Iduh. Gua ngobrol sama orang bego. Orang susah. Capek. Lama-lama gua di impus ngobrol sama lo. Udah jalan ke pabrik tempe. Langsung ga putih bu. Iya pak Edi. Itu di sisi perang jalan itu. Pak Edi. Pak Edi ini kan supri pribadi Romi. Jadi pak Edi pasti tau kan. Kalo Romi kemana aja tuh. Pak Edi yang bawa kan. Iya bu. Pak Edi tau dong. Selain Romi ke kantor. Romi pergi kemana aja? Ya ke lokasi proyek. Ke kantor cabang. Hanya itu? Ini bu. Masa pak Edi ga pernah ngantar Romi ke rumah wanita yang bernama Yulia? Anu bu. Kok pak Edi jadi tegang begitu tuh? Engga bu. Engga. Engga tegang kok. Pak Edi ga usah bohong. Saya tau kok kalo pak Edi pernah ngantar ke rumah wanita itu. Jadi nanti habis jadi apotet. Pak Edi antar saya ke rumah wanita itu ya? Tapi. Tapi bu. Sudahlah pak Edi ga usah takut. Saya cuma mau liat rumahnya aja kok. Iya dah. Iya bu. Cepetan ya. Cepetan ya. Cepetan ya. Tidaknya lu mutusin cinta gua Rokaya. Tapi terus terang aja. Gue nekat. Gue ga putus asa. Gue harus berani ngerebut lu dari tangan si Samsul. Rokaya. Lu masih suka ga sama gua. Seandainya nanti lu jadi sama gua. Ga jadi penyeselan kan Rokaya. Rokaya. Kayaknya kalo lu diem aja si Rokaya. Nyaut dong Rokaya. Gak apa-apa. Kalo emang jodoh lu masih Samsul. Gue rela. Tapi. Wucum dikit ya. Dikit aja. Kok lu botahnya si Rokaya. Terima kasih Rokaya. Atas kebermatan. Rokaya. Rokaya. Gue jadi gila. Begini gue ya. Nasib. Gue harus bisa ngerebut lu dari tangan si Samsul. Niii. Goncalis. Minum dulu nih Be. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dikit-dikit. Segar. Air apa Bobi? Air putih Be. Masa air apa sih? Aduh. Bukan main. Waduh. Mengendasar. Si Jali. Kenapa Be? Aduh. Anak belum pernah nyenangin orang tua. Nyusahin terus. Iya Be. Dari kecil. Sampai sekarang udah kawin 5 kali. Belum pernah gak sih senang orang tua. Kenapa nyusahin Be? Waktu lahir. Juga susah. Beranaknya malem-malem. Kan pada waktu itu gue jadi lurah. Iya Be. Malem-malem gue marahin dukun. Udah gitu di dukun gak gak mau keluar dia. Iya. Aduh. Gue begitu bawa ke bidan. Baru nongol. Hmm. Pantes aja. Sekarang kalau dia jalan sini-jalan sini. Ugal-ugelan begitu Be. Hmm. Lahirnya aja mau tempat yang mahal. Ya kan Be? Iya udah gitu. Budanaknya nyungsang lagi. Hah? Nyungsang. Ngomong-ngomong. Si Nining kemana? Mungkin masih marah kali Be. Ama Babe. Nah kenapa? Iya. Gare-gare. Mau dikasih duit 15 juta. Mas Kawin. Gak jadi kan batal. Oh nyeng. Ketukar sama daun siri ya? Iya. Jangankan duit jadi daun siri. Iya. Semangka aja. Bisa berdaun siri Be. Emang dasar si Jali tuh. Anak doraka. Udah ya Babe gak usah banyak pikiran. Be. Tenangin pikiran. Yang penting istirahat. Sekarang Bobby mau ke dapur lagi. Ngapain Bobby? Mau bikin bubur. Bikin bubur? Iya. Iya Bobby. Buat sarapan Mbak Be. Bagus adalah lu Bobby. Gila-gila ingat sama gua. Tenang aja Be ya. Awas Be. Jangan ngimpi. Jules. Nih jumlahnya nih barang yang datang tadi. Jules. Nih. Tau Ate. Gak usah ngebahas begituan. Pala gue lagi puyeng. Aduh. Lu tuh kenapa sih Jules? Tadi gue ngeliat. Nyak lu nangis. Sekarang. Lu mau kayaknya ditekuk begitu. Kenapa sih Jules? Putih. Kayaknya bentaran lagi mimpi gue jadi kenyataan deh. Lu mimpi yang mana lagi? Untuk. Yang katanya Bang Romy mau kawinnya Natal ini ngurum. Kan gue sedih. Ya sabar aja deh. Mau bagaimana dong Jules? Sabar ye. Hei Naim. Ini motor kok belom lu pulangin sih ke yang punya. Gila lampu jangan marah-marah dulu napa. Ini juga mau dipulangin di motor. Tapi lah kagak tau alamat Bang Romy itu dimane. Banyakan ngomong lu. Alesan aja. Tungguin. Tupan im. Kata empo juga balikin balikin. Tukang tukang. Lameh. Lameh. Lu kagak halal dapetnya juga. Hei. Nih lo baca alamatnya lo pulangin cepet-cepet sekarang juga. Kalo kagak gue timpe lo ya. Dejul lah. Ansi lo ada sendiri. Ada apaan sih ngomongan kuat-kuatan kan ya nenek gak dibelanjain. Emang. Ini temenin si Naim nih. Balikin motor. Yuti. Ye. Hei. Heran sama sudara pada main keras-rasa ngomong. Ada apa sih memang ini? Tuh empo marah-marah mulu. Suruh balikin di motor. Emang ngontak siapa? Bang Romy. Romy nyongbeliin? Emang kenapa? Nah kebeneran nih. Beneran apa? Gue minta dibelikan angkot ato. Haaah. Ini aja suruh balikin. Diangkot lagi. Jangan harap. Emang gak lo nyongbeliin? Tau. Kalo ape gue punya angkot. Siang gue narik. Malemnya gue nampang suruh masinok kaya. Biar dia panas hatinya kok gue. Oke Jules gak usah dipikirin lagi. Nih lo minum dulu Gih. Minum dulu. Ye. Eh Jules. Gue mau nanya nih ame elu. Berarti. Orang-orang udah pada tau dong. Masalah perkawinannya bang Romy sama Natal ini ngerum. Iya. Orang beritanya ada ya di TV. Terus. Orang-orang kampung kita juga tau. Ya kalo orang yang punya TV ya iyalah ti. Gimana sih. Makanya. Gue sama nyak malu banget. Stres mikirin beginian. Nah lo kan tau sendiri. Kalo nyak gue pergi kemana-mana pasti. Ngembangkain si bang Romy terus. Ngomong inilah. Ngomong itulah. Iya iya. Udah 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 Jules. Udah ya. Sekarang. Sementara lupain aja dulu ya. Eh Jules. Ngomong-ngomong. Kita jadi kagak ngirim barang ke tempat kemarin? Ya jadilah. Gimana ya. Orang udah dipanjer. Malahan kata bosnya. Kita bakalan jadi distributor yang tunggal. Ya deh. Alhamdulillah ya Jules ya. Jadi gini aja deh Jules. Daripada lo stres di rumah. Abis kita ngirim barang. Kita jalan-jalan aja ke mall ya. Aduh gue gak kejanji deh ah. Ya elah Jules udah ngapa. Senyum dong. Gue kan temen lu. Iya. Mana deh senyumnya. Ay ya. Jules udah ngomong-ngomong. I2 ya. I2 ya. I2 ya. Jules udah ngomong. I2 ya. I2 ya. I3 ya. Terima kasih. 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 Cuma ingin menanyakan, Pak. Julia jadi datang ke sini, Pak? Oh, jadi. Tadi dia sudah telepon. Dia mau datang kemari saat ini. Hmm. Duh. Nampaknya Julia cocok buat kamu. Dia orangnya cantik. Pandai. Cerdas. Yah, sip lah. Ya. Mudah-mudahan, Pak. Apa yang saya harapkan. Maupun kedua orang tua saya, Pak. Nah. Nunggu apa lagi? Umur sudah cukup. Dan penghasilan sudah ada. Kenapa masih ragu, Doi? Hah? Bukannya ragu, Pak. Tapi... Apa ya? Kenapa? Nggak perlu, Pak. Ya, ya, ya. Setan. Awas ada orang, Tulek. Tubruk lagi. Lu tahu nggak rumahnya? Hah? Tahu nggak? Tahu. Belum nanya. Nanya, Pak. Setan. Orangnya kagak. Nggak ada orang. Saya nari gini. Nih, nanya di sini, nih. Ini kali ya, Bang, ya? Oke kali ya. Nanya aja dulu. Terunah. Ah, besok-besok gue nggak pakai helm. Ah, gelagepan em, gua. Sama gerah. Gua lihat dulu. Mang. Mana alamatnya? Bener-bener ini alamatnya. Yaudah masuk. Yaudah. Ayo. Iya, Mang. Ini, Mang. Rumahnya, Mang. Ini? Iya. Eh, Lek. Rata-rata orang kalau kaya ya. Rumahnya pagarnya tinggi-tinggi banget. Gua tahu itu. Supaya jangan dimasukin kambing. Oh, so tahu. Bukan kambing, Mang. Dimasukin maling. Eh, Lek. Yang namanya maling mah, jangkankan di pagar baru 10 meter. Biar tingginya setengah langit, tetap aja maling bisa masuk. Rumah apa, Mang? Yang pagar semua. Itu rumah bang rojaknya yang tukang pagar pernah kemalingan. Oh. Udah, jangan ngomongin soal maling. Eh, Lek. Kalau gue nih jadi empol lo, motor udah dibelian sama si Romy. Gak bakalnya gue pulangin lagi. Yah, tahu deh, Mang. Muahnya juga begitu. Bang Romy tuh udah ikhlas banget ngasih alek motor nih. Empol aja yang taruh megang prinsip. Nah, udah tahu deh, Mang ah. Walu taruh egois, empol lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Garisnya apa, Pak? Eh, ini bener rumahnya Romy? Iya, bener rumahnya Romy. Orangnya ada? Ada, di dalam. Oh, saya dari kampung. Udah kenal saya belum? Enggak, belum. Saya bulu gonjales. Oh. Kalau saya alek-belek. Oh iya. Kali gitu silahkan aja masuk dulu. Iya, iya. Saya ambil motor dulu, Mbak. Udah, gue yang bawah. Iya, iya, iya. Sini pegangnya, Lomnya. Kisah nggak? Hah? Jangan ditanya soalnya motor, Mbak. Yuk, tolongin. Cail, gimana lo ngasih? Ini gue ngegencet. Gimana sih, Lom? Cail, dong, dong. Tuh, baju gue kesanku tuh. Ayo. Ada tamu buat adik? Siap. Namanya Pak Buluk Gonjales sama Mas Alek. Udah dong, bagi minum deh. Baik deh. Kasih ya. Iya. Ayo. 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 Baik deh. Baik, baik. Ketemu ya. Bapak. Tadi telpeng ke kantor. Makanya Abang masih di rumah. Makanya Alek, Mama Muluk langsung ke sini. Iya, hari ini Abang ngaklu ke kantor. Terus ke kepala. Hah, sama dong, Mampo. Kok juga puyang kepalanya. Makanya nggak berangkat dagang. Mas Romy enggak merayanya Kambing. Kira Kambing? Ya. Ya enggak, siapa yang biara? Jangan takut, ada gonjolnya Enggak, enggak Kita bikin kandang sebelah sana Rumputnya kan udah ada Jadi kita gak busing lagi nyari rumput benda gak? Waduh, udah, masuk ngomong kambing-kambing Masuk dulu yuk Oke, oke, oke Nah, disini rumahnya saya Oh, kok lepas pake aja Aduh, jangan ah kotor Pake aja Jangan-jangan ah Pake kotor, emang juga kotor Mau bener pak, pake aja Gak apa-apa nih Gak apa-apa kotor, gak apa-apa Mas Romy, ini apaan? Mana, ini? Ini yang ini Iya, lampu, lampu gantung Terus masangnya bagaimana? Gampang nih, gak pake tangga Oh, pake tangga Ya iya pasti Agak terbal Nah ini bapaknya Romy Oh Pak, nah ini pak Ini pamannya Julia Ini adiknya Julia Perkenakan saya pak Buluk Gonzalez Ladies and gentlemen Alek belek om Belek? Iya Saya denger dari Romy katanya Kalian asli Betawi Tapi nama-nama kalian kok Gonzalez Alek seperti orang barat ya? Eh begini om Memang saya kelahiran cheater Tapi emak dan bapak Australia Hehehe Ngomong-ngomong Mari silahkan dulu Hehehe Silahkan, silahkan Silahkan Alek, meluk Bikin malu Jangan bikin malu Ayo dulu aja ya om Baik, baik Silahkan Silahkan siapa? Malu udah karyanya nih pak Hehehe 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 Ini boneka Kok takut boneka? Hehehe 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 Nyasar kesini gak? Ya itu mas Romi Dia nih gak ngerti pelang Saya bilang ke kanan Dia masuk ke kiri Hehehe Akhirnya nyasar Hehehe Hehehe Udah gak apa-apa yang penting nyampe ya Aduh Papa Abis biaya berapa gak bikin rumah nih pak? Ya udah lupa Hehehe Udah lama Hehehe 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 Mau ngomong apa? Yang panas, yang dingin Gak usah nge-repotin Wow Yul, bagaimana turunnya ini? Udah bener ya Ya enak Ya enak Udah bener Ih, pegangin Apa? Uh Lama sih lu marak-marak dulu Ryo abis pergi mana Kau gara-gara, orang bu di belakang Panas pula ah Iya kalo lu duduk di depan Kaga muat kita berdua Ntar juga pulangin lu duduknya di belakang aja deh Apaan pulangnya duduk belakang? Oh gena gula Bang, kok naik taksi aja? Yee, lagak lu naik taksi. Kayak punya duit aja lu ah. Tapi mpok, kagak lama-lama kan? Fitri mau kuliah nih, Pok. Gak, bentaran doang kok. Jur. Makan dulu, Nyok. Menurut gua laper banget. Otak lu tuh isinya cuma makanan kali ya? Pok, pok. Tapi ntar kalo misalkan jadi, ntar mpok beliin Fitri komputer ya? Ya lu doain aja, bener-bener dibayar sehari ini. Yuk ah, masuk dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Bagaimana? Apa semuanya sudah siap? Udah, Pak. Barang-barangnya udah ada di mobil semua, Pak. Ini perinciannya. Bagaimana? Pak, ini kan bisnis berdua, Pak. Jadi saya mau ikut campur deh, Pak. Terserah, Pak. Oke, oke. Kalo begitu, non-Julia ikut ke ruangan saya. Yuk. Yuk. Ayo. Mari, mari, Pak. Jur, kita kemana? Nanti tunggu di luar aja deh. Oke, oke. Oke, oke. Eh, masih beli ya, Bang. Sebentar, betul, yuk. Julia, nanti setelah kamu ketemu dengan Bapak itu, kita ketemuannya untuk bicarain soal bisnis baru. Aduh, Bang. Eh, bukannya kagak mau. Tapi, eh, udah gak enak sama Pak Nido. Abis, Pak Nido ya kayaknya ngasih bisnis terus. Eh, justru mau terima kasih yang melakukan. Julia, saya tahu kamu ada masalah. Ya udah deh. Ayo masuk dulu, ya. Bisa nambah nasinya ya. Ligit banget ya. Ayo tambah sana. Eh, letakkan. Apaan sih, Lek, lo? Mau nasi lo apa? Pelit banget lo jadi orang. Jadi banyak nih Mas Romy saya makan. Ini makan dong, Aimeh. Nih, cobain deh. Bentar belakangan. Ngomong-ngomong, saya kalau makan banyak begini jadi inget sama temen di rumah, Om. Mas Romy. Banyaknya kenapa? Apa ada saudara-saudaramu yang belum makan? Bukan. Kambing saya setiap hari makannya rumput aja, Om. Belum pernah makan nasi, Mas Romy. Hehehe. Emang yang Ami ngemak buluk suka makan kayak gini? Iya. Suka juga sih. Hehehe. Ya, kalau suka ntar dibungkus aja ya. Hehehe. Ya, saya juga mau ngomong. Masalahnya bukan apa-apa. Kalau misalnya ntar saya makan nggak habis, bisa nggak saya bawa pulang? Boleh aja. Ada plastik nggak, Om? Bebe. 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 Nanti kalau sudah saya makan semua, emang makanan sini dibungkus di rantang ya. Gak usah, Bang. Gak usah, Bang. Gak usah repot-repot. Ini cuma akak-akak Bang Buluk doang. Gak usah. Enggak, bener. Bener. Gambah, Bill. Hehehe. Abah sentah kalau minta lu. Lex. Eh, jangan malu-malu. Eh, aku malu-malu sih ya. Ayo. Terima kasih. Mas Romy. Iya. Dagingnya yang mana ini? Iya. Daging semua itu. Bu. Makan, Pak. Hehehe. Oh, ini tuh Pak Edi rumahnya wanita kampung itu? Iya, Bu. Rumah apaan seperti ini? Rumah model Betawi nih, Bu. Ih, mau-maunya loh Romy datang ke sini. Heran saya. Sekarang kita ke mana lagi, Bu? Kita langsung ke rumah Pak Edi ini aja, ya? Baik, Bu. Kita ngobrolin lagi, ya? Lek, Stani. Ya. Hehehe. 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 Mas, Mas takut sih. Hehehe. Hehehe. Saya masih trauma aja, Om. Nget ini, Om. Hehehe. 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 Gak. Ada apa Lex? Kok kayaknya bingung amat. Hehehe. Hehehe. Gak, dia suruh gue. Sekarang lu nyampur aja. Udah ngomong sekalian. Gini Bang. Sebenernya, Alex kesini disuruh Mpo. Buat pulangin motor. Nih surat-suratnya. Suruh balikin lagi ke Bang Romy. Kan motor kamu, Lex? Mpo yang nyuruh. Mpo memang keterlaluan. Sok kaya. Gak. Gak pernah nirim-merajekin dari orang. Heram. Gue mau jadi apa sih dia? Julia emang begitu. Saya tahu emang begitu dia. Tapi... Kenapa baru sekarang dipulangin, Lex? Dia marah sama saya. Marah sih kagak. Cuman kebanyakan orang sana pada kangen. Selama Mas Romy gak pernah ke sana. Kamu gak pernah ke sana, Rom. Enggak, Om. Enggak. Enggak pernah. Selama dia gak ke sana. Carengan saja dikurang. Carengan? Ngapasih lu? Om, tambahin aja supaya penuh, Om. Ya nanti ditambahin. Jadi malu, Om. Alex juga mau ngomong, Bang. Sebenernya, waktu Alek ngantar Bang Romy. Jemput Mpo Alatian Rebana. Mpo itu naik ke mobil Bang Edo. Cuman karena kepaksa doang. Cuman nulangnya Surti. Karena perutnya keram. Kalo gak ditolongin, pisah-pisah di jalan, Bang. Apa Alex? Kok bener Alex? Bener, Bang. Ini pesanan ya, Aden. Makasih ya. Bisi, Dan. Mbuluk. Ini makanan untuk Mbuluk sama orang yang di rumah. Aduh, Mas Romy ngerepotin. Enggak. Saya jadi enak. Emang enak kok rasanya. Makasih, Om. Tapi makanan ini gak dikasih kambing tuh. Ya enggak, Om. Om. Eh, awas panas. Panas. Taruh meja aja. Masa ngasih dikasih kambing. Taruh aja. Om bisa aja deh orangnya. Katanya emang belum mau berenang. Ngempangnya dimana Om? Bukan empang Bang. Kolam berenang. Enggak bisa renang nih kolam berenang. Waduh. Saya enggak bawa duit Om buat bayar. Enggak bayar. Musok bayar. Gratis. Om, Romy punya? Iya. Domainnya dong om berenangnya. Waduh luar biasa. Ternyata rumah gede begini ada kolam berenangnya. Saya mau renang Om. Oh ya? Sebentar Om. Kenapa? Cana kolor gue soe gimana? Kenapa kakak yang dia dipinjemin? Ah merah. Kenapa Bang? Enggak dia mau pinjem ke anak saya. Saya bilang saya akan bawa satu. Oh saya ada kok mau pinjem? Enggak Bang. Om saya renang dulu Om. Iya bisa nantarin. Nileks. Om. Nasi ini. Tinggal dulu. Anak juga. Nanget Om. Iya. Pak. Kenapa sih itu? Kalau kata lu, si Julia lebih cocok sama si Ape. Yang Romy, Ape Bang Edroy. Apa ya? Kelompos apa? Lu bagaimana sih orang gue nanya ke lu? Lu balik nanya ke gua. Ini bingung. Apa ya? Nah udah ntar Fitri tanya kenya dulu deh ya. Yah. Dia nanya kenya nyeh. Orang gue nanya ke lu bukan kenya. Hah? Udah makan nanti gak kenapa? Jangan nguping, pok. Gini. Enggak nama gue. Gua cinta. Cuman nyatakan. Gak lah. Jangan ngapur. Gak lah. Jangan ngapur. Haga2 di mana lo ngomong aja. Masa lu. Enggak juga deh. Nang, nggak dia. Enggak. Gak lah. Bersambur. Mau kenapa lu gula. Karina kutinung kalau mau lu bangsa banget gila. Apasah cepetang. Kalau lu ngaluin aja minta penang-penang nggak bisa. Wajar lu aja. Agak cepetang. Cara mengetek kok. Cetik, kenapa-kenapa ini menang aja nih? Udah jangan, Om! Bisa! Udah! Peketan, peketan, peketan! Udah! Kita ke dalam ini ke dalam! Cetik! Pake ini nih, pakai ini nih! Pulang! Pulang aja! Gua mau mau pulang! Apa? Lala, tapi sini juga pulang, pulang, pulang! Turun lagi yuk! Nggak, aku taut! Nggak, turun lagi cepetan! Lu aja, lu aja! Caga! Dua gitu! Ya! Mulai, mulai! Bisa dah! Apa? Nang aja, biasa! Bisa, gimana? Gini, gitu nih! Oke, gitu! Tuh! 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 Alec! Dua main bapak dulu! Tuh! Alec! 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 Guhan-kecing dulu ya! Giana! Gupakan kecing! Oke lo kedua! Bye! Saya minta kamu jangan berdustai diri kamu sendiri! Saya tahu, kamu kecewa dengan pemberitaan romi di televisi! Kamu masih mengharapkan dia? Iya Ayah gak tau deh bang Ayah bingung gak bisa jawabnya Saya gak minta jawaban dari kamu Cuma saya minta Ya kamu Jangan dibawa larut aja kesedihan ini Karena saya sayang sama kamu Bang Untuk sementara ini ya Ayah serahin semuanya sama Allah Soalnya ayah gak bisa ngapa-ngapain lagi Julia Ada satu permintaan yang Yang sekiranya bisa dikabulin Apaan itu? Boleh saya terus terang Sebetulnya sih Ibu sama bapak sudah lama ingin ketemuan kamu Dan saya baru berani mengungkapkan ini semuanya ke kamu Saya ingin mengajak kamu ke rumah saya Bagaimana Julia? Kamu bersedia kan? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan 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 Terima kasih.